Tuh, mau ngeliat ke dalam Airbagnya keluar tuh teman-teman Semoga sih gak kenapa-napa onernya Kita langsung opening aja dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi di live-nya D21 Kita sekarang lagi ada di Balai Lelang Leguas Di Meruya Utara, Jakarta Barat Ada lelang motor yang biasa di lelang setiap hari Jam 2 siang Ada lelang mobil yang biasa di hari Senin dan Kamis Itu jam 2 siang juga Jadi buat teman-teman yang mau ikut lelangnya Langsung cek di deskripsi ada nomor adminnya Jadi teman-teman bisa langsung kontak Ada mobil setiap Senin dan hari Kamis Motor setiap hari Dan motor ini gokilnya admin termurah se-Indonesia Kalau menang lelang gak nyampe 700, gak nyampe 1 juta Adminnya ini cuma 300 ribu teman-teman Ya, termurah se-Indonesia Oke, kita langsung spill dulu unit mobil Di depan kita nih ada Xpander GLS Manual Transmission 2019 grade-nya masih A katanya Cuma kalau menurut gue ini udah C Kenapa? Karena di bagian depan udah bekas repair nih teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau ikut lelang Datang dulu ke lelangnya cek dulu unitnya Jadi kelihatannya mulus Tapi belum tentu mulus Di depan kita seperti 2019 ini Ini masih kelihatan bagus Mesin masih oke Tapi disini udah bekas cat dan repair Nah, ini udah kelihatan bekas catnya Jadi harus hati-hati ya Walaupun memang gak ada mesin mundur dan gak ada bekas laka berat Tapi ya paling gak, gak grade A banget lah Ini grade A kan karena surat-suratnya oke 2019 dari 165 udah turun harga 15 juta Tuh, lumayan Mitsubishi Xpander GLS 1500 Manual Pajak bulan 3 2024 nih Harganya sekarang di 150 juta aja Nih teman-teman Udah turun harga Jadi buat teman-teman yang mau ngecek disini Buruan Ada Xpander yang udah turun harga Kita langsung ke belakang ya Yaris S Manual 1500 cc Pajak bulan 2 2022 Ini tahun berapa nih 2021 kalau gak salah Yang tipe S Harganya belum turun Masih di 178.500.000 teman-teman Kondisinya masih terbilang cukup-cukup aja Mesin masih oke Eksterior, interior masih cukup Ya cuman harganya masih belum turun Kemarin udah kita sempet review Teman-teman Ini adalah Honda CT RS Tuh, mobilnya anak muda banget Dari 205 juta udah turun harga Lumayan turun harganya 2 juta Honda CT RS 1500 cc automatic transmission Pajak bulan 5 2000 berapa tuh Pajaknya bulan 5 pokoknya Gak tau 2000 berapa karena dihapus Ini di open dari 205 Turun jadi 203 juta Nih lumayan ya Turun harga teman-teman Cuman Kalau gue menurut gue ya Ini udah ada yang harus teman-teman cek Kalau interior sih aman Eksterior juga aman Kita kelilingin dulu deh Di bagian eksterior ke tengah belakang Ini masih oke lah Tuh Ya barat-barat pemakaian tuh wajar Terus untuk di bagian belakang juga masih aman Belum ada bekas nabrak dan sebagainya Cuman gue curiga Gue belum megang kuncinya sih Gue curiga yang ada disini nih Ini fender sebelah kanan Ini udah dicat dan Ini udah kelihatan gak presisi Dan kayaknya Ini ada something nih Ada bekas nabrak di bagian depan Tapi dibilang parah enggak Ada dua kemungkinan Ini cupnya diganti Atau di repair Nah ini teman-teman mesti cek nih Harga udah turun 2 juta rupiah Jadi 203 juta rupiah Untuk beri Honda CTRS 2022 Oke Disini ada unit mobil X-Taxi online teman-teman 2019 Yaitu Daihatsu Sigra 89 juta di open Untuk pajak Biasanya sih ya Rata-rata harusnya masih hidup pajaknya Jadi teman-teman nanti cek lagi Unit kondisinya dan sebagainya 89 juta open bitnya Sisa 3 Lanjut di berikutnya nih teman-teman Ada Aila 2022 Ini yang tipe X manual Dan ini Udah turun harga apa belum 1000 cc manual Pajak bulan 9 2023 96 juta nih teman-teman Gimana Worth it ya 96 juta Ini dilelang di Balai Lelang Legoas Ini juga X-Taxi online yang kemarin udah laku Bener udah laku Laku nih teman-teman Open bitnya di 89 juta Ada yang laku di harga dasar Di 89 juta Ada yang laku di 96 juta 92 juta 90 juta Nih Puluhan unit udah laku ya 1, 2, 3 Oh banyak nih Tuh Ini X-Taxi online yang memang Cari recordnya di Balai Lelang Legoas Unit seperti ini Itu sold out teman-teman Jadi baru dilelang sekali Udah laku sekian Masih tinggal sisa 4 unit lagi Dan ada beberapa mau masuk lagi Jadi jangan sampai ketinggalan Langsung download aplikasinya Legoas Di App Store atau di Play Store Bisa masukin harga dasar ya Ini banyak juga yang beberapa harga dasar Tapi rata-rata di 90 jutaan ya Soldnya Karena Namanya Lelang Kita saingan XBUMN Masih ada nih teman-teman X perusahaan dan XBUMN Ini X dari pemakaian Perusahaan negara Di depan kita ada Alphard 2011 Ini harganya masih 200 jutaan Dan ini rencananya bakal diturunin Harganya cuma nunggu dari rapat Di bagian vendornya ya Bukan di bagian lelangnya Mudah-mudahan ini harganya akan turun drastis 2011 Ini kondisinya Masih oke Interior-exterior 2011 Tapi Bodi udah disiram ulang X operasional Dari BUMN Odometer udah di 100 ribuan Double cabin juga ada Ini rencana juga akan turun lagi X dari BUMN juga Hilux 2019 Harganya masih di 300 jutaan 308 dan 310 juta Odometer udah di 50 ribuan Nah ini rencananya akan turun harga Jadi teman-teman tungguin aja di Legoas ya Pajero tipe tertinggi tahun 2017 Nih Pajero Dakar teman-teman Kenapa belum laku kemarin 10 Kok ada 6 laku yang 4 belum Ya Ini Gue akan jelasin Harganya Di Di 2017 Ini di open di harga 340 jutaan Kok gak laku sih bang Harusnya kan itu Ya deket-deket harga showroom Ya memang Yang pertama ada admin 3 juta Oke Masih masuk Masuk sih memang Tapi Plat nomernya teman-teman bisa lihat ya 3 digit semua Dan ini Pajaknya mati 2 kali Jadi teman-teman bisa kebayang 3 digit Dan pajaknya mati 2 tahun Jadi gimana Urusan pajak ini Agak terlampau cukup tinggi Makanya nanti Ini akan dirapatin dulu Di bagian vendor sana Ini nanti akan Diestimasikan harga terbaik Jadi kalau harganya udah turun Buruan nih Tungguin aja Ini yang di Jakarta Belum yang di Manado kemarin Kita ada puluhan unit lagi BRV yang harganya masih belum turun Jadi pastikan teman-teman Jangan lupa follow Legoas Ikutin Ini ada XBUMN Yang masih oke-oke Masih grace 2019 Itu untuk si BRV Eh sorry 2017 18 BRV 2019 Juga ada Ini Pajero 2017 Sama Alphard Dan Hilux Juga ada Beast Dan Elf Sebagai macam Di Surabaya Manado Jakarta Ini menyebar semua Di Bali juga ada Kalau nggak salah Jadi nanti di aplikasinya Legoas Teman-teman Pantau aja Jangan sampai ketinggalan Oke Sekarang kita spill Motor ya Teman-teman ya Ini adalah unit-unit motor Di Balai Lelang Legoas Lelangnya motor ini Setiap hari Teman-teman Di jam 2 siang Jadi di mana lelangnya Lelangnya di aplikasinya Lelangku Jadi teman-teman Download aja Di App Store Atau di Play Store Lelangku Di Legoas Lelang setiap hari Jam 2 Aerox 2023 nih Stripping terbaru Ini udah connected Apa belum Harusnya sih udah connected ya Tapi udah kilis belum Oke Belum kilis Berarti udah connected belum Teman-teman Udah dong tuh Udah connected ya Ini Kita lihat nih 2023 Plat B Tangerang Harganya belum ada Biasanya nih Kalau di Lelang Harganya 21-22 Karena 2023 Lelangnya jam 2 Ini belum ada harga CBR Yang 150 2018 Plat S Ini harganya 7.900.000 Untuk masalah BPKB Jelas ada Kalau untuk masalah Surat-surat Teman-teman Nanti untuk STNK ya Maksudnya ya Teman-teman langsung cek Di Leguas Karena disini kita gak megang Data STNK nya Jadi kalau teman-teman Mau cek data STNK nya Bisa langsung Follow Leguas nya Oke Ini CBR 150 7.900.000 Plat F Bogor ya Lanjut ya Berikutnya Ini ada 2022 Fazio Dengan platnya T Ini harganya 14.600.000 Lumayan lah Cukup lah Gak terlalu mepet-mepet banget Yang penting Harusnya kalau pajaknya hidup Ini harganya masih masuk Karena adminnya Cuman 300.000 Doang Ya Fazio masih kondisinya Oke banget Lanjut berikutnya Kemarin Banyak nyali yang burhan ya Ini gak ada burhan Adanya yang robot Dan ini Yang 2022 Jupiter Z1 Ini platnya Yang ada yang plat A Ada yang plat B Nah ini yang plat B nih Dari bulan 11 kemarin nih 2022 Udah setahun ya Ini harganya 8.500.000 Masalah pajak Jangan ditanyain temen-temen Langsung aja cek Di Balai Relang Leguas Langsung nih plat F Ada R15 2018 Kondisinya udah terondolan Kayak gini Gak ada lampunya Gak ada akinya Gak bisa nyala Tapi mesinnya masih utuh Harganya 11.300.000 Kondisi apa adanya Bajongan kayak gini 11.300.000 Masuk gak nih Amat temen-temen Kalau masuk langsung cek Di Leguas Aerox 2023 Plat B Selatan Jakarta Ini kondisinya Masih mulus banget 2023 Udah connected belum Yuk kita coba cek Udah connected belum Tuh Udah connected Tapi gak kiles ya Kita lihat Odometernya di berapa Oke Sip Yang ini karena ada harganya Dan ada kuncinya Odometer masih di 4.000 tuh 4.300 Ya gokil Gokil lah pokoknya 21.200.000 Ya oke ya Ini yang udah connected NMAX 2023 Bulan 5 kemarin Harganya berapa Di 21.900.000 Lumayan nih Kalau udah connected 2023 Asal pajak hidup Ini harganya oke banget Ini yang old nih temen-temen 2017 ya Kayaknya 2017 Ini harusnya harganya di bawah 15 Oh nih 12.700.000 Ini yang 2017 Tapi kondisinya masih oke banget tuh Maksudnya dipoles-poles dikit Ini masih oke ya 2017 Asal pajaknya hidup Nih BPKB udah pasti ada ya Asal pajak hidup nih Harganya oke nih Asal pajak hidup Kalau untuk pribadi ya Bukan jual lagi Bit nih temen-temen Bit yang termurah Disini 2018 Ini adalah bit CBS 6 juta nih temen-temen Plat B Jakarta Barat Tuh Oke Scoopy temen-temen 2017 Ini Scoopy Sebenernya oke banget Harganya 6.700.000 Platnya betang rang Tuh Ini malah kalau pajak hidup Harusnya harganya oke ya 6.700.000 2017 Nih temen-temen Jangan sampai ketinggalan Lexi Yang nyari Lexi Ini plat A nih temen-temen Plat 2019 Harganya 8.200.000 Kondisinya masih oke banget Dan masih mulus Lexinya yang biasa Bukan yang S Plat A lagi 2022 Ini adalah Gear 125 Plat A 8.700.000 Ini kondisinya oke Asal ada STNK-nya Atau pajak hidup Ini harganya masuk banget Mulus banget soalnya 2023 Nih temen-temen Warnanya jandi Begini ya Udah pink ungu lagi Tuh Nih kayak gini nih Platnya B Pusat 15.900.000.000 15.900.000 Untuk si Fazio Ini unik banget nih Fazio nya nih Tuh Lucu banget All new NMAX 2022 Belum connected Yang masih New NMAX yang Blue Core ya 20.500.000 Platnya T Temen-temen Beat sekarang Beat 2020 CBS Ini platnya B Jakarta Barat 7.400.000 Plat B lagi nih Plat B Tangerang Kalau nggak salah 2023 Nih Gear lagi Masih oke 9.300.000 Masih mulus banget Nih biasanya Pajaknya dan STNK-nya ada nih Lanjut Plat B Barat 2022 Ini harganya Di 20.800.000 Belum connected Masih Blue Core ya Terus berikutnya Nih temen-temen Ada Scoopy Ini Scoopy-nya Berapa nih 2020K Atau 2019 Nih nanti temen-temen Cek lagi ya Ini harganya Cuma 6.100.000 Oke 2022 Udah connected Di depan kita Bulan 5 nih temen-temen Pajaknya Dan ini harganya Cuma di 20.900.000 Untuk NMAX Connected CBR CBR ini 2000 berapa nih CBR-nya ya 2020 kali ini temen-temen Masih nyala Tadi udah kita cek Platnya F 11.300.000 Masih banyak orian Kenal pot masih orian Velaknya tapi putih Bannya masih oke Mesin masih utuh Odometernya masih 30.000-an Kalau nggak salah Lanjut Vario Yang nyari Vario Ini di 150 ya temen-temen Vario 150 2020 Ini harganya 14.900.000 Platnya A 14.900.000 Plat A lagi nih Yang Z1 Ini yang robot Jupiter-nya Harganya sama 8.500.000 Ini cuman Platnya A ya temen-temen Lanjut Ini S version 9.300.000 2022 Plat B Ini S version juga 10.700.000 Yang ini masih mulus nih Ini 2022 juga Terus Ini belum ada harganya Ini Odometernya masih rendah banget Si Frigo 125 Ini masih Kelihatan baru banget 2023 Harganya 23.600.000 Ini belum connected Aerox 2022 Temen-temen Plat F nih 20.300.000 Aerox-nya masih Lumayan oke Tinggi Kuncinya Nggak ada Tapi disini Ini temen-temen Harus ngecek lagi ya S version 2023 11.300.000 Ini biasanya Pajaknya ada 2023 New and Next Temen-temen 23.600.000 Nah kita langsung ke belakangnya dulu Ini ada Vario Vario yang 100 Eh sorry 150 2017 nih Belum ada Sen tambahan Ini 10.000.000 Cuman kondisinya Udah ceper banget Lexi Ini kelihatan masih kayak baru nih Lexinya 2000 berapa Bukan tipe S juga Ini 10.500.000 Biasanya 2022 nih Temen-temen Lexinya 10.500.000 Lexinya masih oke Tinggal disuci Udah mulus Ini belum ada harganya Untuk Aerox yang VVA 2023 2023 Ini biasanya harganya 20 jutaan Terus disini 2022 NMAX 21 juta Platnya B Oh ini nih Tuh 22 juta nih temen-temen Untuk si Aerox ini 22.200.000 Platnya B Barat ya 2023 Nah ini udah NMAX lagi Belum ada harganya Yang 2022 Oh ada nih Lot 40 Plat B V Tangerang Selatan ya Berarti 21.300.000 Masih All new NMAX 2022 Lanjut ke PCX temen-temen PCX 2017 Ini harganya 18.300.000 Plat B Tangerang Selatan Terus disebelahnya Ada Bit Bitnya Plat B Barat 2018 Harganya 8.400.000 Kondisinya masih oke Banget nih Yang nyari bit Langsung Sekira Scoopy Prestige Tahun 2022 Ini platnya N Temen-temen Plat N Harganya 14.700.000 Kondisinya tinggal Dicuci lagi nih Masih oke Ini Old nih temen-temen 2000 Berapa ya Ini Old Harusnya sih 2016 ya NMAX Old Ini harganya 17.800.000 Tapi ini yang Custom Sticker Berikutnya Bit Bit CBS 6.800.000 Platnya A Nih temen-temen Tahunnya 2017 Harusnya Nih 2022 Untuk si Plat B Selatan Si gear ya Harganya 9.500.000 Ini Plat F 2021 Harganya 18.300.000 Belum Connected Si NMAX nya Terus Si gear ya Gear 9.000.000 Dan ini Gear nya juga Yang S version Oh Nggak Ini yang biasa Oh S version 9.400.000 Tahun 2022 Masih ada PCX Satu lagi Cuman kondisinya Udah buluk Banget tuh Kondisi Buluk Apa adanya Platnya B N Nih Harganya Kita cek dulu 2019 Harganya 16.600.000 Ini Bulan 12 Nggak tau Ini PCX Nah Terakhir Disini Plat B Tangerang Aerox Bulan 8 Harusnya 16.000.000 Pas Tuh Ini udah kita Spill dari motor Dan juga mobil Ini Sudah pas Maghrib Ini Spill PCX 2021 Belum ada Tadi 2019 Dan 2017 Harga 18 Dan Harga 16 Jadi Jangan Sampai ketipu Teman-teman Bismarck Semoga Bermanfaat Jangan lupa Follow D21 Semoga Informasinya Bisa Selalu update Terus Buat Teman-teman Semua D21 Tundur Tundur Sampai ketemu Di video Live D21 Berikutnya Thank you Teman-teman Tundur Tundur T tender Astrid Tund